Ya salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani warat yang ada di kawasan darah dan Indonesia pada khususnya kembali bersama saya Edi Aci dari swat channel pada siang hari ini saya ingin membahas tentang kondisi tentang penyebab-penyebab kegagalan warat untuk turun ke lantai dasar ini merupakan permasalahan yang sering juga dihadapi oleh rekan-rekan petani warat Ya mungkin siang hari ini banyak teman yang sedang lagi beristirahat karena ini adalah hari libur dan mungkin juga banyak teman-teman yang lagi menghabiskan hari libur ini bersama keluarga ya ya teman-teman ini tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh rekan-rekan petani warat yaitu warat yang gagal turun ke lantai dasar dan ini merupakan pertanyaan juga sering masuk ke saya ke cat pribadi saya langsung ke apa ke jalur pribadi saya ketika ada masalah di gedungnya di gedung gedung waletnya dimana walet gagal turun ke lantai dasar tetapi ketika kali ini ditanyakan saya biasanya mengulas dulu beberapa hal ya mengulas beberapa hal terkait dengan kegagalan tersebut yang pertama yang saya tanyakan adalah dimana lokasi gedung tersebut posisinya gitu lokasinya apakah dia berada di wilayah sentra atau di wilayah pakan di wilayah permukiman di wilayah lintasan dan sebagainya jadi lokasi gedung tersebut itu yang harus di yang saya tanyakan dulu kemudian usianya usia gedung apakah itu gedung yang baru atau gedung yang lama ya kenapa saya tanyakan usia dan lokasi karena sebenarnya ini menyakut juga dengan perilaku walet itu sendiri ya perilaku walet itu sendiri yang pernah saya jelaskan tentang perilaku walet yang ada di wilayah lintasan di pakan dan di wilayah sentranya atau di wilayah permukiman ya permukiman nah dari usia gedung atau dari lok maksud saya dari lokasi dari lokasi gedung itu dengan perilaku perilaku yang berbeda perilaku berbeda maka itu akan membuat walet juga ada yang mau turun ada yang hanya bermain di LMB ada yang keluar masuk-keluar masuk itu juga perilaku-perilaku yang disebabkan oleh karakteristik di wilayah tersebut wilayah dimana ada gedung walet tersebut namun selain itu yang saya tanyakan adalah usia gedung ketika dia menyampaikan masalahnya sebenarnya gedungnya sudah berapa lama on ya seperti itu berapa lama on setelah dalam setelah on beberapa lama misalnya dalam satu bulan atau dua bulan atau tiga bulan atau sebenarnya usia gedungnya itu belum lagi lewat dari lima bulan seperti itu jadi menurutnya walet gagal turun seperti itu atau mungkin gedung tersebut sebenarnya sudah sudah lama on kan sudah lama on hanya saja ya sudah ada yang menginap mungkin ada yang sudah mole dan membuat sarang kali tetapi kondisinya walet tidak mau turun ya tidak mau turun ke lantai dasar atau populasinya tidak merata katakan seperti itu populasi tidak merata nah ini adalah hal-hal yang berbeda ya hal yang berbeda gedung yang baru gedung sudah lama dan lokasi yang berbeda ini ini menyebabkan yang harus kita sebenarnya kita pahami dulu tentang kegagalan walet jika dia gedung baru gedung baru dan walet gagal turun maka disimak dulu apakah walet ini memang gagal turun atau sebenarnya walet itu turun hanya dia tidak menginap karena walet itu sampai di dasar dia memang di lantai dasar hanya dia tidak menginap di gedung tersebut karena masih baru dia masih survei-survei ke lantai-lantai lainnya dan mungkin akhirnya dia menginap di lantai atas tetapi sebenarnya walet itu sudah turun ke bawah ini bisa saja terjadi atau jika dia gedung ini sudah lama sudah banyak menginap belum ada yang menginap di lantai dasar di gedung lama kalau dia gedung baru mungkin ada juga walaupun ada yang tidak sampai ke lantai dasar hanya di lantai atas saja bahkan hanya di ruang putar nah ini yang diperhatikan yang kita perhatikan kemudian yang selanjutnya selain usia dan letak gedung dimana posisi lokasi gedung tersebut serta yang terakhir ketiga tadi adalah bagaimana perkembangan gedung tersebut sudah berapa lama on bagaimana perkembangannya apakah memang hanya di lantai atas saja yang terisi lantai bawah yang tidak terisi nah jadi ini harus kita perhatikan tetapi yang akan saya bahas adalah tentang memang kondisi walet yang memang tidak pernah sampai ke lantai dasar ataupun kalau sampai ke lantai dasar itu hanya satu dua ekor dari sekian banyak walet yang masuk ke ruang gedung atau mungkin dia gedung sudah lama sudah berfungsi aktif sudah lebih dari lima bulan tetapi tidak ada yang menginap di lantai dasar nah ini harus kita yang akan saya bahas yang pertama-tama banyak stigma atau pemikiran teman-teman bahwa penyebab kegagalan oleh elektron kebawah itu adalah karena desainnya desain gedung bahwa karena void yang kecil katakan seperti itu karena menggunakan void yang kecil atau karena menggunakan sistem void zigzag atau dia mungkin menggunakan void semi zigzag jadi itu yang disampaikan tapi yang paling paling sering disampaikan adalah walet itu gagal turun disebabkan karena voidnya yang berukuran kecil seperti itu tetapi pada kenyataannya banyak betul banyak sekali yang konsumen saya yang yang menggunakan masalahnya dan menyampaikan memperlihatkan desainnya ternyata dia punya void itu besar-besar juga besar semua hampir 60-70 persen gedung gagal yang yang melakukan konsultasi ke saya itu voidnya besar voidnya besar dan pelong pelong bawah jadi bukan bukan void zigzag bukan void semi zigzag atau anak tangga tetapi justru void yang besar 4 kali 4 kali 3 2 kali 3 kan gitu 3 kali 3 yang pelong kebawah permasalahannya seperti itu dan ada ada yang hanya di lantai atasnya adanya di lantai dua saja gitu ya yang tidak bahkan sudah sekian bulan hanya sedikit yang inap dan sebagainya voidnya besar semua jadi menurut saya bukan karena void ketika itu terjadi karena pada faktanya kenyataannya banyak juga gedung-gedung dengan void zigzag yang tidak vertikal itu itu produktif bahkan awal-awal di awal-awal perkembangan gedung tersebut mungkin produktifnya mana malah di lantai dasar di lantai dasar yang banyak lebih banyak lebih cepat berkembang ketimbang di lantai-lantai atas yang diakibatkan karena yang diakibatkan karena pemakaian void zigzag dan penataan suara tariknya yang akhirnya menarik semua walet yang masuk itu turun ke bawah sehingga di bawah yang paling padat jadi waktu ini harus ditarik terus ke bawah sehingga lantai dasar yang paling banyak seperti itu nah kemudian yang perlu difahami bahwa sebenarnya ketika memang banyak gedung-gedung yang justru menggunakan desain dengan void plong vertikal itu ternyata juga tidak merata tidak berkembang maka tidak sampai ke lantai dasar maka itu bukan bukan karena void artinya penyebab kegagalan turun bukan karena void atau bukan karena desain pasti karena faktor lain penyebabnya kemudian selanjutnya kita bisa juga membahas tentang selain void tata suara tariknya yang kurang tepat atau penggunaan suara tariknya yang tidak baik atau lumunya dan sebagainya nah tapi kalau kita melihat beberapa desain sebenarnya desain dari gedung-gedung walet itu dengan void plong dengan void vertikal ukuran besar memang kelihatan tering terjadi itu banyak gemah di ruang void di ruang void itu banyak gemah sehingga pada akhirnya walet memang tidak fokus tidak bisa fokus ke lantai-lantai di bawah karena banyak gemah yang ditimbulkan misalnya misalnya apalagi ini gedung beton ya gedung beton beton terus dia menggunakan pintu masuk ke ruang inap atau disebut pintu lar pintu lar yang kecil-kecil dari void yang besar dinding beton pintu lari kecil sehingga tidak ada penetralisir suara suara tarik itu dari pintu-pintu lari tadi memantul-mantul di dinding-dinding ruang void sehingga walet itu gagal fokus kepada suara tariknya hanya karena dia mau mengejar suara tarik itu bergema-gema di area void itu di ruang void vertikal tadi karena tidak ada penetralisir dari gelombang penetralisir pantulan suara gelombang suara itu tidak di netralisir jadi memantul-mantul dan menciptakan gemah karena sebenarnya dengan ukuran pintu-pintu masuk kelar yang besar yang besar itu bisa menetralisir di tempat pintu masuk karena tidak ada gelombang suara tidak memantul ketika menembus tapi ketika pintu masuk di perkecil akibatnya kan suara memantul-mantul tercipta gemah di ruang void sehingga walet gagal turun gagal fokus dengan suara tarik terus ada juga saja lagi ditambah karena supaya itu ditambah-tambah volumenya semakin besar lah gemah suara tarik di area void ya pak anugerah sini oke terima kasih demikian nah teman-teman langsung saja kalau mau dibahas memang tentang penyebab-penyebab kegagalan suara tarik itu sebenarnya bukan pada kegagalan suara maksudnya kegagalan surat itu sebenarnya bukan pada ukuran void ukuran void memang bagus yang besar tetapi juga kebesaran tidak harus besar-besar tidak harus sebesar-besarnya disesuaikan dengan ukuran ses gedung secara umum gedungnya kalau gedung kecil kan gedungnya 4 x 8 ya tidak usah kita gunakan void yang terlalu besar misalnya 4 x 3 atau 4 x 4 cukup gunakan 2 x 2 atau 2 x 3 karena penyebab kegagalan turun itu bukan pada ukuran void yang terlalu kecil atau kecil ya tetapi banyak hal penyebabnya yang pertama saya sampaikan tadi hal yang pertama sekali itu memang jika dia sudah gedung yang sudah mulai berkembang itu pasti karena penataan suara tariknya suara tariknya tidak mampu memandu walet untuk turun suara tarik yang digunakan posisi twitternya atau jenis suaranya itu tidak bisa memandu walet turun karena fungsi suara tarik itu adalah untuk memandu menarik dia turun mengarahkan walet ke arah mana dia harus terbangnya ke arah mana dia bermanufur karena itulah fungsi suara tariknya itu menarik walet mungkin ada juga yang menyatakan suara tarik void atau suara tarik di ruang inap itu suara pandu dan sebagainya menurut saya sama saja lah fungsinya mau dia tarik tarik di void atau di ruang inap itu fungsinya untuk menarik ketika dia difungsikan untuk menarik nah ketika di ruang inap diletakkan nah dia punya fungsi lain tapi itu fungsi utamanya untuk menarik walet mengatur walet menuntun walet tetapi fungsi lainnya itu untuk mendukung suara inap ya untuk mendukung suaranya tetapi fungsi utamanya adalah untuk mengatur arus manuker walet jadi sebenarnya penyebabnya itu karena perletakan posisi Twitter tariknya sehingga walet gagal fokus untuk mengejar suara tarik gagal fokus yang kedua itu karena ada gangguan-gangguan ya ada gangguan-gangguan yang sehingga penyebabkan walet itu enggan turun ke bawah mungkin dia sampai ke bawah tapi tidak nyaman di bawah di lantai dasar tidak nyaman dia tidak nyaman berada di lantai dasar memang ada gangguan-gangguan mungkin yang membuat walet tidak nyaman berada di lantai dasar dan akhirnya dia naik atau penataan tata sekatnya tata sekat di lantai dasar dimana cahaya matahari itu sampai ke lantai dasar memantul menyinari ruang-ruang ketika siang hari memantul karena umumnya saya lihat memang beberapa teman itu menggunakan desain ini apa kolam air di bawah void jadi void di bawah sekali itu ada kolam ada kolam sehingga itu sebenarnya bisa mungkin ada ada pantulan-pantulan cahaya di situ sehingga walet ketika mau turun ada pantulan-pantulan bahkan mungkin bayangan bayangan dirinya sendiri ada gelombang dan ada gerakan air yang membuat oleh akhirnya ragu-ragu turun ke bawah tetapi saya tidak mengatakan bahwa ada kolam di baik tidak baik tetapi itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan juga karena ada genangan air ada kolam di air void itu bisa tidak membuat oleh gagal fokus untuk turun ke lantai paling dasar karena bayangan orang gelombang dari air atau pantulan cahaya dan sebagainya seperti itu ya Pak Nugrah bertanya nih punya saya ukuran 6x8 kuidnya tiga kali tiga kali enam apa kebesaran Pak ya Allah ya Pak itu kebesaran ukuran besar itu meskip saya dengan ukuran enam tiga kali enam yang memang besarlah maksudnya akan boros ruangan untuk void aja boros ruangan untuk void aja dengan ukuran tiga kali enam bersih itu boros di ruangan yang isi di lantai bawah dan atas cuma tingkat tiga dan empat yang masih kosong Oke ini kasusnya yang berbeda kasus yang berbeda ya yang kita bahas ini adalah tentang walet kita turun ke gedung tersebut dimana eh sehingga kalau gedung-gedung baru memang ada di beberapa wilayah seperti wilayah lintasan atau wilayah sentra itu awal-awal tuh memang wad gigal turun dia lebih senang bermain-main aja di area roofing nah kemudian kalau dia di area lintasan bahkan dia walet itu enggak masuk sementara kalau di daerah pakan itu walet-walet itu bisa sampai ke lantai dasar indukantun dari gedung lain itu bisa sampai ke lantai dasar tapi dia tidak nginap seperti itu sementara kalau itu gedung sudah lama nah ini jadi pertanyaan gedung sudah lama ini jadi pertanyaan kenapa waletnya gagal turun jadi ada penyulupnya bisa karena posisi suara tarik atau suara tarik yang digunakan bisa juga dengan pelataan tersekatnya yang kurang tepat di lantai dasar atau karena ada gangguan-gangguan lainnya yang membuatnya tidak nyaman walet untuk turun ke lantai dasar walaupun gagal fokus karena gemain ditimbulkan di area void yang besar tadi pantulan-pantulan suaranya dan sebagainya membuat walet akhirnya gagal fokus untuk mengejar suara tariknya Pak Yasin oke ya ya bagus-bagus tiga bulan pertama di lantai bawah ukuran dua kali dua oke bagus artinya dengan ukuran dua kali dua pun bisa turunkan ke lantai dasar jadi Mas jika ada yang menyampaikan mungkin bahwa karena foodnya kecil sehingga walet gagal turun itu sebenarnya tidak juga jadi bukan karena ukuran kuek yang kecil ini buktinya Pak Yasin dengan ukuran dua kali dua sudah ada yang bersarang di usia tiga bulan tiga bulan pertama sudah yang bersarang di lantai bawah ya jadi itu lumpuk di lantai dasar dan menjadikan lantai dasar itu area bermainnya bahkan ya ya demikian teman-teman untuk live saya pada siang hari ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan dan kebaikan buat semua salam sukses kultif dan salam swat buat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati